Halo semua, kembali lagi di channel G-Gadget Induo dengan saya Randy. Kalau yang udah nonton channel ini lama, pasti tahu kalau saya lagi bahas custom ROM itu, yang berbasis OSP, pasti nyebutin kalau custom ROM OSP itu punya keunggulan bisa aktifin Wi-Fi dan hotspot bersamaan. Jadi handphone kita bisa jadi repeater. Karena di update MIUI 10 yang terbaru itu dihilangkan fitur tersebut sama Xiaomi. Nah ini kebetulan udah ada yang bisa bikin fix-nya. Jadi dengan cara install si aplikasi ini atau file zip ini, maka fitur itu bisa kembali kita nikmati di ROM yang berbasis MIUI. Ini udah saya coba di Redmi Note 7 dan juga Redmi Note 5 saya dan kedua-duanya itu berfungsi dengan baik. Di sini saya menggunakan custom ROM EU. Di custom ROM, maksud saya di ROM global juga itu bisa. Nah, jadi untuk bahannya udah ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian download aja. Dan kita harus menginstallnya menggunakan TWRP. Jadi, posisi HP kalian itu wajib udah menginstall custom recovery TWRP. Sekarang kita langsung masuk aja ke recovery. Sebelum kita masuk, kita tes dulu ya. Nah, di sini kalau kita koneksikan dengan Wi-Fi, kita coba aktifkan hotspot, maka si Wi-Fi akan mati. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita aktifkan Wi-Fi, maka hotspot akan mati. Oke, kita langsung masuk aja ke TWRP ya. Ya, di sini saya udah masuk ke recovery. Saya menggunakan orange fox. Kalau kalian menggunakan TWRP yang lain, terserah. Sama aja. Sekarang kita langsung cari filenya di mana. Lalu kita install. Ini dia ya, patch.wifi.na.9. Lalu di swipe ke kanan. Oke, ini udah selesai. Kalau udah selesai, tinggal wipe case. Di swipe ke kanan. Selesai, langsung reboot ke sistem aja. Ya, ini udah masuk lagi ke sistem. Kita lihat ya. Di sini, posisi masih terkoneksi dengan Wi-Fi. Sekarang kita akan coba aktifkan hotspot-nya. Oke, bisa perlihatan di sinyal di sini. Aktif ke dua-duanya. Wifi dan hotspot jalan bersamaan. Oke, ini bisa kalian praktekan di ROM global. Atau juga di custom ROM yang berbasis MIUI 10. Itu contohnya di sini, di Xiaomi EU. Kalau yang lain, harusnya bisa. Jadi, silahkan kalian coba aja. Dan sekali lagi, saya udah tes di Redmi Note 7 saya. Dan juga Redmi Note 5 saya itu berhasil. Oke, ini kan untuk video tutorial kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Saya ini pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.